Hai, selamat datang ke channel saya Ada yang lagi happy hari ini, pasti kalian lagi happy kan? Jadi sebenarnya gue mau diam-diam aja kemarin, gak mau terlalu bahas ini Tapi tiba-tiba Tim Jung Heen upload sebuah video dan Kalian udah tebakan yang mana, yang ini Dan gila sih, ini betul-betul Bukan ciri khas gue sih Ciri khasnya Jisoo pastinya Dan snortrop udah lama banget loh Shootingnya selesai dan masih kebawa-bawa sama Heen sampai sekarang Otomatis gimana gue gak berpikir bawa hubungan mereka sedekat itu Karena kalau misalnya Ya sampai kebiasaan-kebiasaan Jisoo masih terbawa sampai sekarang nih Artinya ada episode 17 terhadap Heen dan Jisoo Ini bukan snortrop lagi sih Fix Heen Jisoo Dan sekali lagi gue muncul disini untuk mengingatkan kalian Jadi besok Heen bakalan live Instagram Ini adalah pertama kalinya dan kalian pasti udah nunggu-nunggu banget di Tim Jung Heen Kalian udah nanya apa aja Kalian udah nanya apa aja Tapi disini gue juga mau sekedar mengingatkan aja Tanpa bermaksud untuk menggurui Kalau bisa besok kita harus main cantik Bukan besok sih gue upload video ini kapan ya Pokoknya pas hari H kita harus main cantik Jadi usahakan main secantik mungkin Mereka aja bisa kok main secantik itu Jadi kita harus main cantik juga Jangan terang-terangan banget untuk nyebut hubungan dia dengan Jisoo Tapi melalui kata-kata yang cukup mengarah ke sana Tapi tanpa ketahuan gitu Tapi Heen bisa ngerti maksud kita Kayaknya udah banyak yang nanya hal itu di kolom komentar Tapi pasti mungkin Tim Jung Heen juga filter-filter aja Yang mana pertanyaannya Semoga pertanyaan kalian terjawab ya Pasti itu senang banget sih Dinotis sama yang Heen Gue gak sabar banget sih Walaupun sampai sekarang gue mesti mikir sih Kayaknya gue ngerti apaan gitu besok Paling-paling yang kayak Hey ini Mida Mungkin cuma itu Mungkin cuma itu Please gak ada gitu translate langsung Gue gak ada gitu yang mau live translate langsung Apa yang dibicarain sama Heen Gue harap sih ada campuran bahasa Inggrisnya juga Dikit-dikit Atau cepetan translate-nya muncul Karena Pasti udah penasaran banget Dan juga Yang bikin penasaran banget Gue agak nungguin sih Espresi-espresi Heen Gimana ntar kalo misalnya ada pertanyaan seputar Snowdrop lah ya Jangan Jisoo lah ya Snowdrop Ya tanya-tanyain Jung Bro sekarang kabarnya gimana gitu Gue penasaran banget sih Gimana mimik mukanya Kita harus mulai belajar untuk Mengenalisis mimik muka sih kayaknya Siap-siap And then by the way Mengingatkan lagi Itu tuh 18.30 waktu Korea Jadi kalo Korea itu beda 2 jam Kalo untuk waktu Indonesia Barat Jadi kalian yang tinggal di WIB Jadi ya berarti Pukul setengah 5 Dan untuk yang waktu Indonesia Tengah Setengah 6 Sore Jadi pas lah ya Di saat-saat kita udah selesai lah pekerjaannya Dan Heen cepet banget live-nya ya Apa mau diner habis itu Ulai Biasanya orang kan live tuh untuk ngerayain birthday-nya kan Malam gitu Ini kok kecepetan gitu Masa masih udah live aja Kan jadi gosip Apalagi Kalian kalo liat Postingan Tim Jung Heen ya Tentang live ini Pasti self kan Liat Love kuning Tulisan unguh Dan juga Ungu Gimana kita Kaum-kaum yang Kayak Kok semakin lama Semakin mereka sendiri ya Yang perlihatkan Entah pikiran kita Yang udah mengarahin semua kesana Tapi Dari postingan yang baru ini Dari Tim Jung Heen Yang mirip banget Gayanya Jisoo Ya gimana kita gak ngerahin kesitu coba Dan Warna ungu ini Love kuning ini Yang jelas-jelas yang pernah bikin caption Love kuning siapa Gitu Dan Tim Jung Heen gak ada hubungannya dengan warna kuning gitu Itu yang makin bikin Dan satu lagi Kemarin banyak banget yang heboh Mengenai yang foto Jisoo Yang ya datang ke acara Dior Untuk Dior pop up Itu kalo kita gak assume Itu asli sih Emang bener-bener Mirip Heen Gua juga Waktu awal Tapi Kayak Ya kayak gak mungkin kan Apalagi dia pake Kamera Kalo misalnya pake handphone aja Masih bisa mikir Kalo kamera ya Ya fotografer sana lah Tapi Ya gimana kalo misalnya Dari jauh Emang keliatan Heen Heen banget Tapi kalo di zoom Itu gak guys Aduh kayaknya pikiran kita mulai kacau nih sedikit ya Karena Maksudnya kita baru heboh banget nih Berita Heen mau live Tiba-tiba Ada Jisoo juga yang upload Yang tiba-tiba kok Kofonnya ada yang kayak gitu Megang Ya walaupun emang konsepnya Dior kayak gini Tapi ya ini Ngingetin gue sama yang mengulang tahun Tanggal 1 April Ngomong-ngomong Gue ngambil Dior pop up ini Gue sebenernya Agak Bertanda tanya Kok Heen gak dateng ya Kok Kok punya feeling kalo Heen sebenernya juga diundang Tapi kok gak dateng ya Karena wangin sub aja Dateng loh Ya maksudnya Kemarin cuman mereka berdua loh Yang promoin Dior Summer Tapi kok Heen gak muncul gitu Apa karena Heen punya kesubukan lain Karena kalo kayak gak diundang Kayaknya sedikit tidak masuk akal nih Karena pas banget gitu momennya Kemarin Heen promoin Dior Summer Hwangin sub juga gitu Tapi hwangin sub diundang Apa karena gak mau terlalu tercidup media Atau gimana ya Gue dari kemarin sibuk mikir itu sih Makanya baru nongol untuk bahas ini Gue mikir kok Heen gak diundang Kalo Heen gak diundang Kayaknya kurang masuk akal deh Karena Biasanya kayak gitu Kalo yang kayak habis promoin Pasti itu yang diundang Dan itu pas banget loh Hwangin sub dateng Terus Heen kok bisa tidak ya Apa karena dia punya kesubukan Atau kayak gak mau terlalu Biasanya gitu sih Kayak kalo justru Dekat itu Kayak ada sembunyi-sembunyinya juga Kayak ada menghindar-hindarnya juga Tapi kayak Ada keceplosan-keceplosan Kayak Long Scrum ini Jadi kayak overthink Dari kemarin Menurut kalian gimana Yang masalah Dior pop up ini Terus gue sih Overthinkingnya Ke arah itu sih Kok bisa gitu Silahkan overthinking Masalah Dior pop up Dan Mari kita tungguin Live Instagram Heen Jangan nonton Pastinya Kita ramein Instagram live ayam Thank you for watching Semoga hari kalian menyenangkan See you di next video Bye Bye